Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Optimis pelaksanaan program sekolah Jawa Barat Juara bisa berjalan dengan baik. Program sejajar diklaim bisa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah. Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Humaydi optimis pelaksanaan program sekolah Jawa Barat Juara bisa berjalan dengan baik demi terwujudnya pemberataan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Humaydi mengatakan sebelum program sekolah Jawa Barat Juara ini dilujurkan, berbagai sekolah di Jawa Barat telah menuai berbagai prestasi. Hal tersebut diungkapkan Humaydi di sela-sela kunjungan ke SFA Negeri 1 Cirebon dalam rangka pemantauan kesiapan pelaksanaan sekolah Jawa Barat Juara atau sejajar. Humaydi menambahkan program sejajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah. Tantangan pendidikan saat ini seperti pembunuhan sarana dan prasarana di antaranya aula sekolah, laboratorium, juga bangku sekolah yang belum memadai dan pemanfaatan teknologi yang mendukung sistem pembelajaran efektif dan efisien. Diharapkan dengan program sejajar bisa segera ada perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Sebelum ada program sejajar, sekolah jabar juara, ini sudah juara terus. Cuman saya pikir gitu, sebagai anggota komisi lima, melihat sarana-prasana ini seperti aula gitu, ruang-ruang lab ya, termasuk ruang lab gitu kan, mestinya ada ruangan yang cukup baik lah gitu. Hal senada diungkapkan, anggota komisi lima lainnya Tati Noviati yang berharap pelaksanaan program sekolah jabar juara bisa memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan dengan kualitas sekolah yang baik dan merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Turut memperhatikan dunia pendidikan ini, salah satunya adalah SMA 1 yang menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta. Semoga sekolah negeri dan swasta yang ada di kota Cirebon khususnya menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi berangkat dari Cirebon juga bisa melaju ke provinsi gitu. Pumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.